Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Edenas Demera NPM 193510033 Dari kelas 5A Pemprogrammen Dasar Mobile Pertemuan 6 Seperti pertemuan sebelumnya Saya akan mempresentasikan Pertemuan kali ini Pertemuan Flexbox Dan Style Komponen Baiklah, disini ada Sample Komponen Sample Komponen digunakan untuk menyimpan semua komponen Menjadi satu komponen besar Contohnya, di dalam aplikasi Coding, ada banyak File-file-file-file-file kecil Lalu disatukan Menjadi satu file besar Biar tidak payah untuk mencari-cari Lalu ada Style Komponen Ada Width untuk Dimensi Fix Dan Flex untuk Dimensi Flexible Yang bisa diubah Border Width Untuk garis di tepi komponen Agar membentuk Box Lebih tepatnya seperti Border, kayak Table Ketebalan samping Lalu ada Margin Yaitu untuk memberi jarak dari atas Dan dari kiri menggunakan Margin Left Dari atas untuk menggunakan Margin Top Dari kanan untuk memberikan Jarak dari kanan Margin Right Dan dari bawah Margin Down Lalu Style Font Size untuk ukuran teksnya Font White untuk ketebalan teksnya Seperti Bold gitu Style Color Background Color untuk warna backgroundnya Dan Color untuk warna teksnya Image Image Source Untuk menambahkan foto dari file Seperti aplikasi-aplikasi coding lainnya Lalu ada Import dan Export Import untuk memanggil komponen Yaitu Dan Export untuk memanggil komponen Contohnya Di dalam file app.js Ada komponen banyak Kita buat Di dalam situ ada komponen Anggap aja Style Komponen Kita buat aja Anggap aja style komponen Lalu kita buat file baru Namanya style komponen.js Dan kita Buat Import Style Komponen Lalu Export Style Komponen Jadi waktu kita membuka aplikasi app.js Kita tinggal klik Dan ketik Di situ Import Style Komponen.js Dan kita akan bisa mengambil dari Yang kita export Intinya Dia lebih tepatnya untuk memberi Untuk memanggil Flexbox Flex Direction Row Untuk baris Flex Direction Column Untuk ke bawah Contohnya Warna Merah Biru Merah Kuning Hijau Biru Kalau kita menggunakan Flex Direction Row Dia akan Satu gini Nih Segini merah Lalu Lalu Segini lagi Hijau Begitu seterusnya Segini lagi Gitu-gitu Oke Lalu disini ada Width Ditentukan Dan Flex Otomatis Maksudnya adalah Width ini adalah Bisa kita tentukan Berapa Panjang Berapa lebar Dan Flex ini Otomatis menyesuaikan Apa yang kita pilih Contohnya kita milih Satu Dua Satu untuk A Dua untuk B Jadi menyesuaikan B lebih besar Daripada A Sekian Terima kasih dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton